Pertopo di ruang utama kantor Wali Kota Jambi, PJS Wali Kota Jambi M. Fauzi, resmi melepas calon pasif beraka Kota Jambi untuk mengikuti seleksi pada pasukan pengibar bendera pusaka, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Acara ini dihadiri Kadis Kepemudaan dan Olahraga Kota Jambi, pembina dan pelatih pasif beraka Kota Jambi. Dari berbagai pelatihan dan seleksi, terpilihlah 20 orang yang diutus sebagai calon peserta yang ikut dalam seleksi di provinsi dan nasional untuk membawa nama harum Kota Jambi. 20 calon peserta ini terdiri dari 10 calon peserta putri dan 10 calon peserta putra. PJS Wali Kota Jambi M. Fauzi mengapresiasi dan mendukung penuh 20 calon peserta yang akan ikut seleksi. Fauzi berharap seluruh calon peserta dapat memberikan dan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Sebagai motivasi, Fauzi menjanjikan siapa saja yang lolos dalam seleksi nasional membawa nama harum Kota Jambi akan diberikan apresiasi darinya secara pribadi. Dan harapan kami Kota tetap berjaya selalu hasil seleksi nanti baik di provinsi maupun di tingkat nasional akan didominasi oleh Kota. Melihat persiapan-persiapan apa yang dilakukan oleh mentor-mentor yang ada ini semuanya sangat mendukung dan didukung lagi oleh Kadis Bora, Besta Jajarannya. Saya yakin Kota dapat berpestasi sampai dengan tingkat nasional. Sejimahayanti, Jambi TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.